10 Pahlawan Perempuan Indonesia Yang Bisa Menjadi Panutan Jika bukan karena jasa mereka, mungkin sampai saat ini Indonesia masih belum bisa merasakan kemerdekaan. Itulah mengapa pentingnya sekolah dan orang tua memberikan edukasi mengenai sejarah perjuangan pahlawan Indonesia. Tak hanya laki-laki saja, ada banyak pula pahlawan perempuan yang turut serta dalam memperjuangkan Republik Indonesia dari tangan para penjajah. Para pahlawan perempuan yang gigih dan berani ini datang dari penjuru tanah air. Kerja keras mereka dalam keikut sertaan memerdekakan Indonesia bisa menjadi panutan dan pembelajaran. Penasaran, siapa saja mereka? Berikut ini beberapa pahlawan perempuan diantaranya yang perlu anak tahu. 1. Cutnya Din Cutnya Din tentu sudah tak asing bagi anak-anak, sebab namanya paling sering muncul dalam buku sejarah yang ia pelajari. Perempuan asal Aceh ini bertekad sampai akhir hayatnya dalam melawan Belanda. Hal ini lantaran kematian sang suami Ibrahim Lamga pada tanggal 29 Juni tahun 1878 dalam pertempuran dengan penjajah. Lalu di tahun 1880, Cutnya Din kembali menikah dengan Toku Umar dan mereka bertempur bersama melawan Belanda. Namun naas, tanggal 11 Februari tahun 1899, Toku Umar gugur dan membuat Cutnya Din berjuang sendirian di pedalaman Melaboh dengan pasukan kecilnya. Keberadaan perempuan kelahiran 1848 ini memberikan pengaruh kuat terhadap rakyat Aceh sehingga membuatnya diasingkan ke Sumedang dan meninggal di sana pada tanggal 6 November tahun 1908. 2. Raden Ajeng Kartini Pahlawan perempuan asal Jepara ini juga begitu terkenal di Indonesia. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai sosok perempuan yang gigih dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Hari kelahirnya pada tanggal 21 April tahun 1879 diperingati sebagai Hari Kartin sebagai bentuk penghormatan jasa-jasanya pada bangsa Indonesia. Di masa perjuangannya, Kartini merasa ada banyak diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, terutama perihal pendidikan. Inilah yang akhirnya membuat Kartini tertarik dalam membangun sekolah untuk memajukan perempuan pribumi. Bukan tanpa alasa, Kartini membentuk sekolah lantaran ia tertarik dengan kemajuan dan pola pikir perempuan Eropa setelah banyak membaca buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Empat hari setelah melahirkan anak pertamanya. Kartini harus mengakhiri perjuangannya sebagai pelopor emansipasi wanita. Temannya asal Belanda. Abendanon mengumpulkan semua surat-surat yang dulu pernah dikirimkan Kartini ke teman-temannya di Eropa untuk dijadikan buku dengan judul Dordwis Ternis Totlich yang artinya, dari kegelapan menuju cahaya. Terbit pada tahun 1911 dalam bahasa Belanda. 3. Marta Kristina Tiahahu Selanjutnya ada Marta Kristina Tiahahu, pejuang perempuan asal Desa Abubu, Pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1800. Saat itu, di usianya yang baru berusia 17 tahun, Marta sudah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Marta juga diketahui tak pernah absen dalam memberi semangat pada kaum perempuan untuk membantu laki-laki di medan pertempuran. Di balik perjuangannya selama remaja, Marta harus ditinggal sang papa yaitu Kapitan Paulus Tiahahu yang dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Marta pun mulai mengalami kesehatan fisik dan mental. Sampai akhirnya tertangkap bersama 39 orang lainnya dan dibawa ke Pulau Jawa dengan kapal Eversten untuk dipekerjakan paksa di perkebunan kopi. Melemahnya kondisi Marta semakin memburuk selama di atas kapal. Hal ini diketahui lantaran dirinya yang tak ingin makan dan diobati. Sampai pada akhirnya di tanggal 2 Januari tahun 1818, Marta menghembuskan nafas terakhirnya dan disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. 4. Malahayati Satu lagi pejuang perempuan asal Aceh, Kemalahayati. Malahayati merupakan perempuan kelahiran Aceh besar pada tahun 1550. Dengan ketangguhan dan keberaniannya, Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale, janda-janda pahlawan yang telah syahid. Dengan keteguhan hatinya, Malahayati bersama pasukannya berperang melawan kapal dan benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman yang terjadi pada tanggal 11 September tahun 1599. Berkat keberaniannya tersebut, Malahayati kemudian mendapat gelar Laksamana. Namun sayangnya, pada 1615 Malahayati harus gugur ketika sedang dalam misinya melindungi teluk krueng raya dari serangan Portugis yang dipimpin oleh Laksamana Alfonso de Castro. Keberaniannya dapat dijadikan contoh. 5. Cutnya Mutia Aceh dikenal banyak melahirkan perempuan tangguh. Karena tak hanya dua pahlawan yang sudah disebutkan sebelumnya, Cutnya Mutia juga merupakan pejuang perempuan yang berasal dari Aceh. Perempuan kelahiran 1870 ini awalnya turut bersama sang suami, Tuku Muhammad dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun naas, sang suami berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati pada tahun 1905. Kemudian Cutnya Mutia kembali menikah dengan Pang Nanggro dan keduanya bertempur bersama melawan korps Marisyayus. Namun di tahun 1910, Cutnya Mutia harus kembali kehilangan sang suami. Pang Nanggro gugur pada tanggal 26 September tahun 1910. Tetapi Cutnya Mutia berhasil lolos dan terus melakukan perlawanan bersama dengan pasukannya yang tersisa. Hingga akhirnya takdir berkata lain, Cutnya Mutia gugur pada tanggal 24 Oktober tahun 1910. 6. Nyi Ageng Serang Salah satu pejuang perempuan yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga adalah Raden Ajeng Kustiah Wulaning Sih Retnoedi, atau dikenal dengan Nyi Ageng Serang. Perempuan kelahiran 1752 ini merupakan anak dari Pangeran Natapraja dan melawan penjajah bersama papa dan kakaknya, Kiai Ageng Serang. Bersama keluarganya, ia terus mengobarkan semnagat dalam membela rakyat yang dipicu oleh kematian kakaknya karena membela pangeran Mangku Bumi melawan paku Buwonoi yang dibantu Belanda. Meski sang papa, kakak, serta sang suami gugur lebih dulu dalam perjuangannya, Nyi Ageng Serang dengan berani tetau memimpin pasukan yang tersisi di usia 73 tahun. Keberanian dan kehebatan Nyi Ageng Serang juga mendapat pengakuan dari Pangeran Diponegoro karena berhasil menyusun strategi hingga dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Namun, sebelum perang Diponegoro berakhir, Nyi Ageng Serang harus menghembuskan napas terakhirnya di usia 76 tahun akibat wabah penyakit malaria yang dideritanya. 7. Raden Dewi Sartika Tak hanya Kartini, Raden Dewi Sartika juga menjadi pejuang perempuan yang memiliki kepedulian dengan pendidikan kaum perempuan. Dewi Sartika telah berhasil mendirikan sekolah bernama Sekolah Istri di Pendopo pada tanggal 16 Januari tahun 1904. Dewi Sartika ingin tak hanya laki-laki saja yang memiliki pendidikan. Perempuan pun juga harus setara agar bisa memperjuangkan dirinya sendiri. Kemudian di tahun 1910, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Kautamaan Istri di tahun 1910 dan berubah lagi menjadi Sekolah Raden Dewi pada September tahun 1929. Karena jasanya dalam memperjuangan pendidikan bagi kaum perempuan pribumi, Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde Van Oranya Nassau. Tak hanya itu, Dewi Sartika juga diakui sebagai pahlawan nasional pada tanggal 1 Desember tahun 1966 sebelum menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 11 September tahun 1947. 8. Maria Walanda Maramis Jika Kartini dan Dewi Sartika merupakan pejuang perempuan dari Jawa Barat, ada pula pejuang emansipasi kaum perempuan dari Minahasa yaitu Maria Walanda Maramis. Perempuan kelahiran tanggal 1 Desember tahun 1872 ini juga berupaya membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Setelah sempat bersekolah di Sekolah Melayu di Maumbi, Minahasa Utara, selama 3 tahun dan tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, Maria akhirnya mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, Pikat, untuk memajukan pendidikan kaum perempuan. Melalui Pikat, kaum perempuan pribumi dibekali berbagai ilmu untuk berumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lainnya. Selama hidupnya, Maria terus aktif di Pikat hingga kematiannya pada tanggal 22 April tahun 1924. 9. Rasuna Said Perempuan kelahiran Jakarta bernama Hajah Rangkayo Rasuna Said atau lebih dikenal dengan nama Rasuna Said juga menjadi pahlawan perempuan yang memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Menurut Rasuna Said, kaum perempuan tak hanya didapat dari hasil mendirikan sekolah, tetapi juga bisa berjuang dalam politik. Rasuna Said pun terus menjalankan perjuangannya dengan berbagai pidato politik dalam membela negara. Namun berkat pidatonya yang mengecam pemerintahan Belanda, ia terkena hukum spikdelik, yakni hukum kolonial Belanda untuk orang yang berbicara menentang Belanda. Rasuna Said tertangkap bersama temannya, Rasimah Ismail, dan dipenjara di Semarang pada tahun 1932. Setelah Indonesia berhasil merdeka pada 1945, Rasuna Said kemudian aktif menjadi Dewan Perwakilan Sumatera mewakili Sumatera Barat dan sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, DPR RIS. Rasuna Said juga sempat menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga akhir hayatnya, yaitu pada tanggal 2 November 1965 akibat penyakit kanker darah yang dideritanya. 10. Andi Depu Terakhir ada Andi Depu, perempuan dengan nama lengkap Andi Depu Maradia Balanipa yang merupakan pejuang asal Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berkat kekuatan dan kegigihannya, Andi Depu berhasil mempertahankan wilayahnya dari penaklukan Belanda. Tak hanya itu, Andi Depu juga dengan berani mengibarkan bendera merah putih saat pasukan Jepang datang di Mandar pada tahun 1942. Keberanian Andi Depu yang dapat dicontoh ini kemudian dianugerahi Bintang Mahaputra tingkat 4 dari Presiden Soekarno. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Andi Depu dan 5 tokoh bangsa lainnya yang tertulis pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 123 TK tahun 2018 tentang Penganugerahan gelar pahlawan nasional. Nah, itu dia 10 pahlawan perempuan Indonesia yang jasa dan perjuangannya bisa dijadikan panutan serta pembelajaran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.